Oke kembali lagi bersama Aromoto Vlog Jadi untuk di video kali ini Gue bakal nge-review ini Honda CRF150L Supermoto Modif budget pelajar Tapi dalam gorong budget pelajar Dubai maksudnya Oke jadi jarang-jarang kan gue nge-review CRF150L Baru kali ini doang sih Ini juga kebetulan punya temen Masih baru motornya kemarin tuh Baru keluar Dari dealer belum ada sehari Langsung dimodif kayak gini Ini stiker di blok mesinnya aja masih ada nih Jadi motornya masih baru Langsung dimodif kayak gini Di full modif Ya namanya juga pelajar ya kan Pelajar Dubai maksudnya Dan untuk instagram ownernya Kalian bisa aja langsung follow Ini dia Kebetulan ownernya juga punya speed shop Oke langsung aja Kita mulai dari bagian Mana ya dulu Bagian atas lah ya Yang paling keliatan Jadi untuk di bagian atas ini Dia pake Stangnya dia pake rental 997 Ini original bukan replika Aduh kontaknya lupa dimatiin lagi Ini original bukan replika Warna biru Kan kalo rental yang 997 tuh ada replikanya kan ada supercopy nya Tapi ini yang ori Keliatan sih dari Barpadnya Busa barpadnya Kalo yang ori busa barpadnya dia agak keras Kalo yang replika itu dia empuk Empuk bisa barpadnya Terus untuk bagian handle Untuk bagian handle ini dia pake expedition Ini bisa dilipat Ke atas ke bawah Tapi oh ke depan juga bisa Expedition warna biru Terus ini untuk handle couplingnya Expedition juga sama Lipat ke atas sama ke depan Cuma ini handle nya dia Pake yang khusus PNPCRF Jadi rumah Handle nya dia tetep pake yang ori Ini dia Terus handle udah Kita bagian headlamp Untuk headlamp nya ini dia pake beta 250 RR Ini yang LED LED daymaker sih dibilangnya Jadi udah sepaket kayak gini Headlamp sama batok kayak gini Plus sparkboard belakang itu udah sepaket Beta 250R Ini merek HRV Terus untuk bagian lampu shennya Ini dia pake yang LED Ini yang LED running sih Kalau dibilangnya teh Nah ini dia Tetapi kata owner nya nanti Lampu shennya mau di lepas Jadi dibikin lampu shen yang langsung di USD gini Biar lebih simple lah Untuk bagian USD Eh riser dulu Riser dia pake merek CA Yang model KTM Tadi awalnya pake riser bawaan USD Cuma terlalu tinggi stang nya Jadi diganti yang pendek Pake yang CA ini Biar posisi stang lebih pendek Terus di bagian Saklar gak ada yang diganti Masih saklar ori Kiri kanan Cuma ada tambahan saklar lampu disini Saklar on off Untuk hand grip nya dia pake Kawahara Kiri kanan Merek Kawahara Terus untuk bagian USD mah nanti aja USD mah terakhir Bagian kaki-kaki Kalau untuk body dia masih pake body Body original Kayak apa CRF 150 Jadi gak diganti body Yang model lain kan Biasanya kalau CRF 150 Itu pada Pada pake body CRF 450 kan Kalau ini masih pake body original Terus untuk decal Ini dia dari Dirti Heroes Graphics Ini dia Dia pake Lapisan warna krom Sama Stabilo Dekal nya Dirti Heroes Graphics Disini dia Ini adalah Lapisan Stabilo Warna Stabilo Sama warna krom Di bagian Nama Sama nomornya Kayak gini Dan untuk decal Ini special order Gue yang desain sendiri Jadi untuk decal nya ini Gue yang desain Terus Cetak nya di Dirti Heroes Graphics Bikinnya Ini untuk bagian belakangnya Ada gambar-gambar astronot Emang si owner minta Untuk konsep decal nya Pake Karakter astronot Kayak gitu Terus Cover jok Dia pake yang Bahan apa sih namanya Bukan ogrip Gak tau bahan apa sih namanya Pokoknya itulah Warna putih biru Karena emang biar ngikutin Konsep motornya Warna putih Cuma kalau untuk cover joknya Warna putihnya Emang beda sih Sama putih body Dia lebih putihnya Lebih apa ya Ya pokoknya beda aja sih Makanya Kalau konsep motor Konsep motor yang paling susah Dicari warnanya itu Putih Biru Sama Apa ya Merah gitu Jadi putih itu kan Ada agak banyak tipe kan Putih ini Putih itu kan Jadi makanya Nyari Pas nya itu susah Terus Cover jok udah Kenal pot Kenal pot nya dia pake Norifumi rocket 4 Ih co Jadwan Norifumi rocket 4 Cuma ini yang baru Karena di bagian sini Udah ada Emblem nya nih Kayak cetakan-cetakan logo gitu lah Jadi ini yang keluaran baru Norifumi rocket 4 Coba kita cek sound Tapi ini untuk kondisi mesinnya standar Jadi Ya cek sound Kenal pot nya gitu aja Gak ada yang beda suaranya Pasti Gak boleh ini Karena ini daerah kampus Itu lagi ada UTS Soalnya Nanti kita diusir Nalpot udah Terus sekarang bagian Oh ini Bagian kanan dulu ya Untuk footstep nya Kiri kanan Dia pake expedition Warna biru Handle ram nya Dia pake scarlet Ini yang bisa dilipat Cuma lipatnya ke belakang doang Bukan ke atas Terus untuk bagian kirinya Sama Footstep nya expedition Pedal personalnya scarlet Sama Apa sih namanya Cover gear Scarlet juga Warna biru Jadi emang konsepnya ini motor tuh putih Cuma ada perpaduan biru Sama stabilo Kuning stabilo Terus pake ini Tutup magnet Dari Z power Warna biru Cuma emang warna birunya agak beda sih Ini agak muda Ini agak tua Sama ini Dia nge-repane cover head Nge-repane cover head Jadi biru candy Tapi emang sih perbedaannya Sebelum Di-repane cover head nya Sama kemarin polos Tanpa-tan apa Nggak di-repane tuh Lebih ganteng kayak gini Di-repane kayak gini Jadi cuma nge-repane cover head aja Ini nambah kegantengan tuh Berapa persen Ya pokoknya Kecil lah Kalau di-repane cover head nya gini Cuma ini Warna biru Di-repane nya kadang ngikutin konsep Part aksesoris nya warna biru semua kan Nggak ngikutin warna Dekal nya Kalau warna stabilo Kayaknya Kurang bagus Kan ini ada stabilo nya nih Kurang stabilo Jadinya Kayaknya lebih cocok Kalau biru candy Terus ini frame slider Kiri kanan Ini kiri Ini yang sebelah kanan nya Ini pake CRF 150 juga Untuk frame slider Aduh panas cok Anjing kena kenal pot Terus untuk engine guard Dia cuma pake yang bawah aja Ini yang plastik Untuk Blok kiri kanannya Dia nggak pake engine guard nya Jadi cuma pake yang bagian bawah aja Bagian ini udah semua Oh ya stop lamp lupa Untuk stop lamp nya ini dia pake yang 3 in 1 Tapi yang ada spark bor nya Coba kita nyalain Nah ini dia Nggak keliatan sih Soalnya siang Ini stop lamp nya dia pake yang 3 in 1 Tapi yang ada spark bor nya Tapi kalau dilihat-lihat Sebenernya lebih kece pake yang kayak gini sih model gini Ketimbang nggak ada spark bor nya Kalau CRF ya Kalau CRF Dia keliatan lucu kalau nggak ada yang spark bor kayak gini Kalau ke atas Jadi kalau ke atasnya mah cakepan pake yang model kayak gini Biar tetap apa Biar lebih cocok aja gitu sama bodinya Stop lamp udah body semua udah Paling bagian kaki-kaki doang sih Kita mulai dari USD dulu Untuk USD nya ini dia pake real jump Real jump merek Expedition Triple claim hitam Cuma tadinya Ownernya pengen yang Triple claim biru Segitiga biru Biar masuk sama Konsep ininya Tapi sebenernya kalau dilihat-lihat Kalau warna biru dia lebih cocok sih Cuma karena emang kemarin pas Ownernya beli kosong warna biru Cuma ada warna hitam Yaudah terpake sepake yang hitam aja Cuma untuk real jump nya ini dia di ribbon lagi Biar lebih empuk Ini dia Kenapa Pada ganti USD ya Biar lebih Kekar aja sih Kalau buat super moto Kalau buat trabas mah Ya bisa aja Cuma perlu di ribbon lagi Biar lebih enak Untuk USD dia pake real jump Expedition Triple claim hitam Terus untuk bagian swing arm Untuk bagian swing arm nya ini dia pake Scarlett Dia pake scarlett yang model KTM Ini model KTM Untuk bahannya aluminium Dan bobot nya juga ini swing arm Tergolong ringan Tergolong ringan Lebih ringan dari ori nya Ini yang udah PNP Buat CRF 150L Jadi tinggal pasang swing arm nya Terus bagian Chain ininya Apa sih namanya nih Tensioner ante Dia pake dari scarlett Warna biru Ganteng sih kalau dilihat Cuma owner nya ngambil warna silver Biar Lebih keliatan Kayak kesannya emang Kalau warna silver tuh kelihatannya Kayak swing arm ori gitu Tapi biar masuk juga sama usd depan sih Terus Monoshock nya dia masih pake ori Masih pake bawaan Belum diganti Kata owner nya nanti aja dulu Pelan-pelan Biar dompetnya bernafas dulu Kita ke Bagian gear Untuk gear set nya ini dia pake ROZ Ukuran 46 belakang Depan 13 Jadi 13.46 ROZ warna biru Untuk rantai nya ini pasti TK Racing Karena gak keliatan juga sih Mana sih Iya gak gak ada mereknya Pokoknya ini kayaknya TK Racing Warna gold Rantai TK Racing Gear belakangnya ROZ Ukuran 13.46 13 depan 46 belakang Ukuran 5.20 Untuk gear nya Jadi bukan yang 4.28 Kan kalau bawaan CRF kan 4.28 Terus gear set udah Sekarang kita ke wheel set Kita bagian depan dulu Untuk Disbrake depannya dia pake Tor Ini tor Yang diameter besar Untuk wheel set nya dia pake Takasago Excel Asia Ini dia Takasago Excel Asia Cuma ini di repaint Jadi Warna asli Asli velak nya itu warna hitam Ini yang pinggirannya Warna asli hitam Cuma di bagian tengahnya Sama warner nya di repaint Ditambahin warna Stabilo Untuk trombol nya ini pake ori kayaknya Cuma di repaint stabilo Hitam stabilo Untuk jari jarinya dia pake hitam Nepple gold Dan untuk ukurannya ini Depan belakang dia pake yang kecil Jadi yang depan ini pake 250 Yang belakang tuh pake 300 Kalau gak salah 300 atau 350 Depannya Apa 250 Untuk ukuran velg nya Untuk bannya pake Pirelli Diablo Rosso Ukuran 110 per 70 Jadi kecil sih Kalau dibilang Dan kalau untuk Bagian depan tuh Bannya tuh mentok Ukuran 120 Kalau 120 Dia udah metet sama ini USD Kalau pake 130 Gak akan bisa Pasti kena di USD Mentok Jadi itu dia Untuk velg nya Maka takasago Bannya pake Pirelli Diablo Rosso Sama ini ada tambahan Jalur roda juga Jalur roda Tuh Ini pake CRF juga Cuma kemarin custom As rodanya Untuk kali per dia Masih pake bawaan Bawaan CRF Untuk wheelset depan Udah Sekarang kita ke wheelset belakang Nah jadi untuk wheelset belakangnya Dia pake takasago Exhalasia juga Depan belakang Yang belakangnya Ini ukuran 300 Jadi gak keliatan lebar sih Karena emang kecil Seharusnya ini Kalau 300 Bagusnya tuh Buat bagian depan Terus belakang tuh pake Ya 350 Atau 400 lah Bannya sama Pake Diablo Rosso juga Pirelli Ukuran belakang nih 150 per 60 Padahal dia Bannya ukurannya 150 Kenapa Gak keliatan lebar Gak keliatan gambot Karena ya Diameter velgnya Yang cuma 300 Kalau dia pake diameter velg Yang ukuran 350 Atau 400 Pasti nih ban Dia akan lebih ngebuka Jadi lebih lebar Gak keliatan Jadi gitu Untuk ukuran velg Dia ngaruh ke Bentuk ban Semakin gede ya Bannya semakin lebar Ngebuka Karena ini pake Velgnya yang kecil Jadi Dia gak terlalu lebar Gak keliatannya Padahal udah 150 Terus Ini motor Geser-geser terus Udah sih Ini sama ini juga Tambahan jalur roda Kiri kanan Jadi depan belakang Udah pake jalur roda Dan ini custom juga Karena Jalur roda Yang bawaan Apa As roda yang bawaan Jalur roda ini Kecilan Eh kekecilan Kegedean Jadi harus di Bubur lagi Dikas Tama lagi Enggak PNP lah Pokoknya Padahal tulisannya PNP buat CRF Tapi Kenyataannya Enggak Harus di Harus banyak penyesuaian lagi Wheel set Semua udah Untuk standar sampingnya Dia masih pake Original Nantilah diganti Kata ownernya Pelan-pelan Ini untuk Dudukan plat depannya Juga di custom Pake yang Di bagian atas Banyak yang nanya Pak Bang Kalo pake Dudukan plat nomor Kayak gini Yang di atas Yang di kolong Ketilang gak sih Kalo menurut Pengalaman saya Selama pake plat nomor Yang di kolong Kayak gini Pas ditilang juga Enggak dipermasalahin Yang penting Masang Yang penting Pake plat nomor Jadi Kalo kata saya Mah Dudat plat nomor Di kolong Gini Gak bakal ditilang Kecuali kalo gak pasang Sama sekali Baru ditilang Cuma ya Tergantung juga sih Polisinya Gak tau Kembali ke polisinya lagi Pokoknya Kalo menurut Pengalaman saya Maka kayak gitu Yang penting Plat nomornya Dipasang aja Mau di kolong Mau dimana Yang penting dipasang Udah semua kayaknya Wheel set Udah Kaki kaki Udah Body semua Udah Sparkboard Real jam Semua udah Dan untuk total Modifikasinya Sama rincian Apa aja Yang diganti Itu nanti Di akhir video Sama saya Ditaruh Jadi kalian bisa Cek aja Nanti di akhir video Jadi mungkin Review modifikasinya Cuma segitu aja Udah di review Semua kan Bagian bagiannya Sama nanti Ini paling dikasih Video test Raitnya Oh iya Lupa Untuk bagian mesin Ini dia masih standar Masih full Standar bawahan pabrik Yang diganti Itu cuma ecunya Jadi ecunya Maka Juken 5 BRT Mungkin sama gue Dikasih video Test ride Nya dikit CRF standar Kalo mau dibilang Untuk bagian mesin Ya Performanya CRF Untuk KLX Sama CRF itu 11-12 lah Untuk torsi Sama tenaga Atasnya Cuma kalo dibandingin Sama WR Untuk tenaga Masih lebih galak Kondisi standar pabrik Cuma kalo untuk Handling Kenyamanan berkendara Gue lebih milih CRF Atau KLX Kenapa Karena lebih lincah Handlingnya Kalo untuk WR Enggak Karena ya Emang bobotnya sendiri Kan yang beda WR kan paling berat sendiri Jadi untuk Kelincahan handling Kayak gitu Kenyamanan berkendara Gue masih lebih pilih CRF Atau KLX Tapi untuk mesin Gue pilih WR Kalo untuk kaki-kaki Ya gue megang WR lah WR juga lumayan empuk sih Cuma emang kurangnya Yang depannya aja Masih teleskopik Oke Langsung aja kita Ke video test ride Tarikan bawahnya Agak lebih galak Sedikit Mungkin karena efek Dari Juken kan Ganti Juken Tapi ya Atasannya tetep Masih ketahan sih Gak lepas Lari apa Putaran atasnya Ya namanya juga Mesin standar ya kan Cuma ganti Juken Apa ganti Echu doang Echu Racing Emang bener sih Kalo masalah mesin WR sama CRF Dalam kondisi standar Masih unggul WR WR155 Cuma Kalo bicara handling Masih lebih enak CRF Untuk masalah handling Masih lebih nyaman CRF Kenapa ya Mungkin karena bobotnya Lebih ringan kan Jadi kalo dibawa tuh Masih lebih Enak CRF Lebih nyaman lah Buat Apa Banting kiri Banting kanannya Kayak gitu Tuh Kalo WR mah Gak enak misan Di handlingnya Jadi ya Begitulah kira-kira Setiap produk Ada kekurangan Dan kelebihannya Masih-masih Gak bisa disamaratain kan Maksudnya gak bisa Dibanding-bandingin Yang satu lebihnya ini Yang satu kurangnya ini Yang WR Lebihnya Mesin standarnya Udah enak Cuma kurangnya berat Kalo CRF Mesin standarnya Agak loyo Lebih loyo Cuma Bobotnya ringan Jadi lebih nyaman Di bawah Ini jujur-jujuran aja Kita mah Jujur-jujuran Ya kan Acai Kalo untuk handling Di bawah itu Enakan mana Nyaman Lebih nyaman yang mana Gue lebih nyaman ke CRF CRF 150 Tapi kalo untuk masalah mesin Dalam kondisi standar Bawaan pabrik Emang Performanya Gue akuin WR lebih unggul Cuma WR Kurangnya Di bobotnya aja Yang terlalu berat Kalo untuk kaki-kaki Sama aja sih Dua-duanya Sama-sama enak Depan belakangnya juga Empuk Jadi cuma Agak luck Di Bukan Awalnya aja Kalo CRF Standaran mesinnya Jadi untuk putaran Atasnya Dia cuma teriak doang Kita geber ya Jadi Jadi atasannya tuh CRF kalo standar Dia cuma teriak doang Mesinnya Cuma teriak Tapi gak ada larinya Tapi untuk bukaan awalnya Masih agak enak lah Stop and go nya Maksudnya Jadi posisi berhenti Posisi jalan Dari posisi diem Ke posisi jalan tuh Agak-agak enak lah Emang Kalo CRF Emang harus Di upgrade lagi Bagian mesin lah Ya paling Paling gak lah Ditunap lah Tunap sedikit Biar atasannya Lebih jalan lagi Atasannya Biar lebih enak lah Pokoknya Buat jalan Buat jalan jauh Kalo standarnya kan CRF emang gak ada bisa Atasannya tuh Atau gak tau Mungkin karena sayangnya Keseringan bawa 250 sama bawa WR Jadinya Pas bawa CRF Pertanya kayak beda gitu Apalagi kalo Abis bawa gas-gas nih Abis bawa gas-gas Terus lu bawa WR standar Kayak gitu Itu rasanya kayak beda Anjir beda jauh Yang tadinya lu bawa motor Dengan power galak Terus tiba-tiba Turun ke power yang standar Motornya Kayak beda gitu Digeber kok gak mau lari motornya Oke Jadi mungkin cukup sampai disini aja Untuk video review hari ini Review CRF Modif Supermoto Budget Pelajar Dalam kurung Pelajar Dubai Maksudnya Oke Di logo video-video selanjutnya See you next video I never ran city no man I still go 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 You got a mind But even that could change You could flip the grey matter Like some batter in your brain That's why they say Fake it till you make it A And if you play that game